Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kembali lagi di channel Science Biology Oke pada video kali ini saya akan bagikan tutorial atau cara untuk menghapus sertifikat vaksin yang telah didownload Oke bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ya silahkan di subscribe terlebih dahulu dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar nanti teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini ya. Oke langsung saja ya kita ke pembahasannya yaitu cara hapus sertifikat vaksin dari aplikasi peduli lindungi yang mana untuk saat ini ya yang terbaru versi peduli lindungi versi terbaru itu membatasi sertifikat vaksin yang bisa didownload yaitu hanya 6 per device ya atau per akun Oke teman-teman yang belum melakukan update silahkan update terlebih dahulu ya untuk versi terbaru aplikasi peduli lindungi di playstore ya silahkan ketik aja peduli lindungi dan silahkan teman-teman update ya bagi yang sudah tidak ada update-an teman-teman silahkan masuk ke aplikasi peduli lindungi miliknya ya silahkan yang belum login ya teman-teman silahkan login terlebih dahulu karena jika kita ingin menghapus sertifikat vaksin teman-teman pastinya harus login terlebih dahulu ya Oke setelah login teman-teman silahkan ke ke profilnya ya nah disini silahkan ke sertifikat vaksin ya untuk tampilan sertifikat vaksin akan seperti ini ya nah disini sudah terdapat menu untuk hapus ya untuk hapus sertifikat vaksin silahkan teman-teman pilih sertifikat yang ingin teman-teman hapus ya misalnya ini silahkan pilih semua sertifikat yang ingin teman-teman hapus ya nah kebetulan disini saya banyak membantu untuk mendownload sertifikat vaksin karena kadang itu banyak yang kurang tahu cara download jadi saya bantu nah makanya disini banyak sekali sertifikat vaksin milik orang lain yang ada di akun saya ya silahkan teman-teman pilih semua sertifikat vaksin yang ingin teman-teman hapus ya nah ini misalnya kalau kemarin-kemarin itu bisa banyak ya perakun nah setelah dipilih semua ini sampai 64 yang terpilih silahkan klik hapus ya nah ini ada pernyataan apakah anda yakin untuk menghapus sertifikat vaksin dari akun anda ya klik ya nah maka otomatis disini ini sisa eh sertifikat yang tidak ingin dihapus ya misalnya masih mau silahkan pilih lagi nah kecuali sertifikat kita ya kita tidak bisa hapus nah klik hapus nah seperti itu ya teman-teman dan ini ingat ya sini sudah ada pernyataan bahwa teman-teman itu bisa mengklaim maksimal 6 sertifikat dalam satu akun nah jadi ya teman-teman jika misal lebih ada yang ingin minta bantuan ya untuk caranya teman-teman silahkan klaim dan hapus aja ya begitu dan seterusnya ya teman-teman nah juga untuk perhari itu maksimal 5 akun ya yang bisa di cek sertifikat vaksin oke mungkin cukup ya oke bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu ya karena subscribe itu gratis ya oke cukup sekian untuk informasi kali ini jika ada kesalahan mohon diwafkan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh